bismillahirrahmanirrahim Joker Collection by Hirham Sabutra ada pun arti dalil yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran sesuatu barang belum ulang ada pun arti dalil nah berarti hari ini kita memandir masalah dalil yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran sesuatu barang nah itu arti dalil sebelum kita memandir dalil nah mengapa jadi kita berhajab lawan dalil sama ini kita diisi akal jadi si akal ini gawiannya adalah memperdepati sesuatu yang tidak diketahui idrak itu sayin majuhulin memperdepati sesuatu yang tidak diketahui itu gawian akal akal itu gawiannya idrak idrak itu artinya memperdepati sesuatu yang tidak diketahui contoh ulun bisi akal akal ulun ini berpikir bisa banget mengulah pertanyaan itu di hati nah kenapa diantara pertanyaan ulun ini berpikir ulun ini diisi mata gelapkah sipit ulun petakun pian kawalah melihat muharian ayo pak ya kawalah berarti muha bagi kita sesuatu yang kita tidak ketahui di dalam keidah kulumau gawakana yah taju ila dalilin kulumau tiap-tiap sesuatu gawakana sesuatu yang gaib yang kada tahu gaib dia kan tahu punya tahu kan ada gaib sesuatu yang kita kada ketahui yang gaib daripada kita yah taju ila dalilin itu pasti berhajat kepada dalil ya kan berhajat lawan del nah berarti si akal ini ajzunnya lemah ini lah haulah wala kuata ilah ilah hendak menjurak-jurak cuma kada kawan nah dituju akal kita memperdepati memperdepati cuma kada sampai Tuhan alhamdulillah mengulahkan jujur apa jujur apanya delil jadi si akal bertumpuk ke delil si delil ini kena manimbulakan madlul madlul itu ya madlubut delil si madlul ini kita turun ke hati lalu kita paham oh timbul maklum timbul kita tahu berarti segitiga segi yang pertama akal segi yang kedua dalil segi yang ketiga madlul madlul itu yang maklum ilmunya jadi akal dalil maklum ulun ulang jadi akal dalil maklum ulun ulang tadi kita kada tahu lawan rumah kita ulun nih sipit ke mata golok nah alhamdulillah Tuhan mau ulahkan delil delilnya dua betik nah jadi Tuhan tuh udah gampangan mau ulah delil dua nah pada delil delil pertama ada delil itu dilihat oleh mulih mulih mata artinya ada besuara lisanul hal ada umum cuma kalau diulah delil yang kedua ada delil itu didengar oleh telinga telinga nah jadi oleh karena itu kan dalil itu ada dalil naklion ada dalil aklion ada lisanul hal ada lisanul makol mata dengan telinga jadi mata dengan telinga menolongi hati kita berpikir jadi mata jangan telinga mendengar ulun ulah contoh ulun bertakur rampian ulun keadaan mata ulun nah enggak cuma ulun alhamdulillah di si dalil dalil yang pertama ulun cari ceramim cermin jadi si cermin itu dalil jadi ketika ulun canggang caramin di dalam caramin itu ulun melihat ulun oh mitak hidung milah empat mana contoh oh si fit matan ya oh jadi untung ada caramin mudahan paham insyaAllah jadi kita mengitihi muha kita ada mampu kalau berarti muha kita bagi kita gaib hati ini timbul banget pertanyaan kayak apa mata kita kayak apa hidung kita kayak apa muha kita langkarkah bumaskah ada timbul pertanyaan dia jadi idrak memperdapat itu kegawian hati Tuhan mengulahkan delil caramin jadi si caramin ini mengulah delil lalu timbul oh sipit oh mitak oh hiram oh ada bungas empat majantah melihat kita di caramin jadi oleh karena itu si akal memperdapati cermin dengan pandangan mata lalu timbul ke hati sesuatu yang sudah kita ketahui itulah delil atau delil kedua tapi usah bicara min empat betakpunan orang-orang empat betakpunan mata ulon galak sipit mata ulon galak sipit sipit nah jujur banget memang dasar sipit mau yang galak bagus mata ulon sipit berarti sekalipun ulon kdb caramin cuma ulon uli dalil di telinga kur'an itu delil hadis itu delil ya kan kur'an itu berpandir hadis itu berpandir berarti delil itu ada di telinga mudah apa dalil Allah ta'ala tu kalam apa dalil Allah ku mendengar apa dalil Allah ku melihat kur'an inna Allah sami'un mudah paham jadi delil itu ada lewat telinga dan yang kedua dalil itu ada lewat lewat mata jadi si mata kita si telinga kita memandang kepada dalil mendengarkan kepada dalil menolongi si akal si hati memperdapatkan yang kita pikirkan tadi si pikah ada gak itu selesai itulah pengertian dah dalil jadi si dalil si akal bertumpu kepada dalil si dalil kenapa melahirkan madlul atau disebut matlubut dalil nah turun ke hati maka lahirlah maklum sesuatu yang kita ketahui jadi alhamdulillah bersyukur Tuhan itu mendetangkan delil al-aklu bila dalil ajzud akal tanpa dalil lemah lahaulah dalil akal akal kita nih dimana anak marifah lawan Allah omat betakuan kita sualah melihat Tuhan menyesua melihat itu pakah piran nabi muhammad juga sih kamu melihat ya kan nah berarti Allah itu gaib orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib Allah gaib malaikat gaib surga naraka gaib sisa kubur gaib itu gaib cuma mengapa kita meyakini memadahkan ada kita ada dalil ada qurannya ada hadisnya nah jadi jadi oleh karena itu kadang mau jadi kita berhajat lawan dalil akal ini lemah kadada daya buntuk jadi bahasa orang tidak mampu memikirkan kadang 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 untung Tuhan mendatangkan dan dalil di tujuan Allah itu adakah kadang ini pertanyaan di hati lalu si akal ini alhamdulillah memperdepati dalil si dalil memadahkan Tuhan itu ada lalu timbul keyakinan di dalam hati Tuhan itu wujud Tuhan itu ada akal jadi oleh karena itu akal ini jangan dirusak karena akal itu alatul ma'rifah akal itu alat ma'rifah kepada Allah jadi mudah Tuhan insya Allah amin jadi sekali lagi kita berhajat kepada dalil tanpa dalil akal kita buntu akal kita kadang awal berpikir dengan dalil kita mampu memaham berpikir alhamdulillah ada bisi dalil joker collection berpikir berpikir